Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, satu hal yang akan selalu kita alami, yaitu ketidakpastian. Tuhan akan membawa kita dalam ketidakpastian. Sejarah gereja menunjukkan, sejarah gereja membuktikan, Saudaraku, orang percaya sering dibawa dalam ketidakpastian. Termasuk saya. Dulu saya bertanya-tanya, dan jawaban itu sebenarnya baru datang, baru-baru ini. Terus terang saya ingin memiliki keadaan yang serba pasti. Tapi Tuhan itu sering beri keadaan saya yang tidak pasti. Dan untuk orang-orang yang dianggap Tuhan harus akil balik, dia harus menyimpan dan menyembunyikan ketidakpastian itu di dalam batinnya. Sering Tuhan tidak menghendaki kita berbagi. Mengapa? Karena Tuhan mengajar kita menaruh percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita mengenal Allah yang memiliki tatanan. Dan tatanannya itu sempurna. Tatanannya itu tidak berubah. Kita harus mempercayai Tuhan yang memiliki tatanan, dan memahami tatanan itu. Semakin kita mengenal Allah, mengenal tatanannya, dan bersikap patut kepada dia, maka ketidakpastian yang kita alami tidak menjadi masalah sama sekali. Jadi jangan terbalik. Kita mau keadaan hidup kita serba pasti, semua bisa ditata dengan baik, dihitung. Sedangkan Allah adalah pribadi yang menyimpan berjudah misteri atau serba misteri. Itu terbalik. Allah Bapak kita itu berkenan dikenali. Kita harus memahami tatanannya. Dan bersikap benar terhadap dia. Dan dialah kepastian kita. Jadi kepastian kita bukan pada keadaan hidup kita, tapi pada Tuhan. Dan dia berintegritas sempurna. Dia tidak akan menyangkali tatanannya, tidak akan menyangkali hakikatnya, saudaraku. Dan ini yang sulit, ini yang berat. Pada waktu kita belajar mengenal Tuhan atau menjadi Kristen, kita minta Tuhan memprotek kita dengan segala keadaan yang baik, supaya kita memiliki kepastian terhadap keadaan. Dan kita merasa kita mempercayai Tuhan dengan cara begitu. Tetapi sebenarnya bukan demikian. Yang kita percayai itu pribadinya yang bertatanan, mengenal dia, mengenal tatanannya, dan bersikap benar terhadap dia. Dan itulah kepastian. Adapun keadaan kita yang serba tidak menentu, menjadi tidak masalah, tidak menjadi problem ketika kita mempercayai dia. Mengenal dia, mengenal tatanannya, dan bersikap benar. Mau hidup, mau mati, mau miskin, mau kaya, mau apapun, aku menaruh kepercayaanku kepadanya. Itulah sebabnya kita harus memiliki hubungan pribadi yang real dengan dia. Dia bukan pribadi yang serba misteri. Sebab kalau kita tidak mengenal dengan benar, dan tidak memahami tatanannya, kita hidup dalam kegelapan. Jadi jangan merasa sudah hidup dalam terang, karena beragama Kristen, bermoral baik, kalau jujur dunia kita serba tidak menentu, saudara. Siapa yang berani jamin, besok matahari terbeda di ufuk timur, kita masih hidup. Siapa yang berani jamin, orang yang kita cintai, masih bersama dengan kita, bulan depan. Siapa yang bisa beri kepastian, tentang keadaan dunia ini. Tetapi kalau kita mempercayai, pribadi Bapak di sorga, mengenal dia dengan benar, memahami tatanannya, dan kita bersikap benar terhadap dia, maka itulah kepastian. Kita yakin semua dalam kontrol dan monitor Tuhan. Tidak ada kecelakaan dalam hidup ini. sebab Allah merancang kebaikan untuk kita. Dan yang namanya baik itu adalah, kalau kita tergiring ke dalam rumahnya. Sebenarnya kebaikan itu diukur dengan dua hal saja. Tergiring ke dalam rumahnya, dan ini berkaitan, karakter terbentuk menjadi sempurna. Dan ini menyenangkan Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kita harus memiliki hubungan pribadi yang real dengan dia. Saudara, jangan segan-segan mencari Tuhan, jangan pusan-pusan mencari Tuhan. Tiap hari berdoa, ya, walaupun kadang-kadang Tuhan seperti bersembunyi, tetapi Tuhan memberikan porsi yang berbeda-beda, saudara. Satu kali saudara mendengar khutbah, tidak tersentuh, tersayat-sayat, satu kali mendengar khutbah, tidak tersentuh sama sekali. Di situ Tuhan sebenarnya menguji kita, seberapa kita setia kepada Tuhan. Jadi, jangan harapkan ada kepastian. Tidak ada kepastian dalam hidup ini. Kepastian kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, mengenal tatanannya, dan bersikap benar terhadap dia, sesuai dengan tatanan tersebut. Dengan kalimat lain yang lebih jelas, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Jangan membuat Tuhan tidak nyaman. Di dalam kedaulatannya, Allah konsekuen, diatur oleh dirinya sendiri. Jika tidak demikian, maka Allah bisa bertindak tanpa aturan, tanpa tatanan, atau tanpa hukum. Ini berarti Allah bisa bertindak liar, dan bisa tidak konsisten. Allah itu bisa kita kenal, sifat dan lagekatnya. Betapa mengerikan, kalau memiliki Allah yang tidak jelas. Itulah sebabnya, saya sangat menentang teologi, yang mengatakan bahwa, Allah menentukan sebagian orang selamat, dan yang lain tidak jelas keselamatannya. Itu mengerikan, memiliki Allah yang tidak jelas tatanannya. Tetapi sejatinya, Allah adalah Allah, yang memiliki sifat hakikat yang permanen, dan dia tidak berubah. Dengan demikian, kita dapat berinteraksi dengan dia dalam kepastian, sebagai Bapak. Menemukan garis yang tersambung sebagai Bapak dan anak, itu perlu waktu. Perlu waktu. Contoh sederhana, kalau saudara diadopsi oleh seseorang sebagai anak, secara legal, bolehlah jadi anak. Secara yuridis, saudara anak sah, tapi nyambung dengan si Bapak yang menerima saudara sebagai anak, perlu waktu. Kalau watak si anak, tidak karu-karuan, moralnya tidak karu-karuan, tidak akan nyambung. Ini gambaran yang jelas. Kalau kita berkata, Bapak di dunia ini, menidik kita, dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang dipandangnya baik, Bapak di surga menghajar kita, supaya kita mengambil bahagian dalam kekudusannya. Saudara mengerti bahwa di dalam didikan tersebut, kalau anak nurut, itu menemukan garis pertemuan antara Bapak dan anak. Kalau tidak, tidak ketemu. Demikian pula Bapak di surga dengan kita. Jadi tidak mungkin Allah tidak bisa dikenali, sebatas yang boleh dikenali, karena Allah tentu tidak terbatas dan menyimpan berjuta misteri. Dengan kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, kita bisa menempatkan diri secara benar. Allah bukan semacam makhluk atau monster misteri, yang tindakannya tidak terbaca, atau tak terpahami sama sekali. Saudara, jujur saja ya, kalau nonton film ya, film dari Tiongkok khususnya, bagaimana mereka memandang yang dipercayai, itu sudah kelihatan loh. Hakikat yang disembah itu sudah kelihatan. Sehingga umatnya punya keyakinan harus berbuat apa, supaya tidak bersalah kepada dewa atau Allah yang disembah. Nah, maksud kita tidak mengenali Bapak kita. Sebutannya saja sudah Bapak, saudaraku. Tidak mungkin Bapak itu seperti pribadi yang menyimpan misteri sampai kita tidak kenal sama sekali. Memang dia tidak terbatas. Tapi pasti ada bagian dari keberadaan atau eksistensinya yang boleh kita kenali. Dalam rangka untuk membangun hubungan. Nah, kalau Allah dipandang seperti makhluk atau monster yang tindakannya tidak terbaca atau tidak terpahami, mengerikan. Bagi orang-orang yang ditentukan untuk selamat, Allah dipahami sebagai Allah yang baik, penuh kasih karunia. Tetapi bagi yang ditentukan binasa atau tidak diurus untuk selamat, Allah tidak mungkin tidak dipandang sebagai pribadi yang kejam dan jahat. Jangan membela dengan berkata, Oh, enggak, itu keadilan Tuhan. Begitu. Tidak mungkin Allah punya keadilan yang kita tidak pahami. Tidak mungkin bagaimana kita bersikap kepada Allah yang tidak jelas keadilan dan bentuk keadilannya. Sejatinya Allah adalah pribadi yang agung, yang memperkenalkan diri kepada manusia, sehingga manusia dapat mengenalinya supaya dapat melakukan apa yang dia kehendaki. Dengan demikian manusia bisa membangun hubungan yang patut dengan dia. Mau terhindar dari kebinasaan dan menempatkan diri secara benar sebagai makhluk ciptaan atau sebaliknya. Jadi betapa mahalnya mengenal Allah itu, saudara. Betapa berartinya seorang juru bicara Tuhan yang harus memperkenalkan Who is he? Who is he? Siapa dia? Dan dia harus mengenali Allah bukan hanya dari literatur, tapi harus mengenali melalui pengalaman konkret. Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa apa yang tadi saya kemukakan tidak ada di buku manapun. Ya kalau ada kebetulan ketemu saja. Dimana saya menjelaskan kepada saudara bahwa dunia tidak ada kepastian. Kepastian kita kepada Allah. Maka harus mengenal pribadinya, memahami tatanannya, dan bersikap secara patut. Dia bukan makhluk atau monster misteri. Dia bukan seperti bola liar yang menggelinding dan tidak jelas kemana menggelindingnya. Kita harus tahu dia menggelinding kemana kalau aku bersikap bagaimana. Dia menggelinding kemana kalau aku bersikap yang lain. Aku harus tahu supaya aku bisa menempatkan diri dengan benar. Supaya aku jangan membangkitkan murkanya. tetapi aku membangkitkan belas kasihannya. Aku paling takut kepadanya. Takut yang kudus. Sampai akhirnya tidak ada yang kita takuti dalam hidup ini selain Tuhan semesta alam. Kalau Anda masih takut miskin, takut mati, takut genruo, takut apa? Ada yang tidak patut, tidak pantas dalam hidupmu. Bahkan jabatan saya sebagai pendeta dengan segala keagungan sebagai pemimpin gereja di bumi ini sudah tidak menjadi sesuatu yang berarti jika dibanding bagaimana aku harus menyenangkan hati dia. Saat-saat tertentu saya rasanya ingin pergi tempat sepi. Aku tidak ingin bersentuhan dengan siapapun. Aku hanya mau duduk diam di kaki Tuhan. Tetapi tentu karena tugas-tugas saya harus ada di tengah-tengah saudara-saudara. Jangan sampai saudara kehilangan kesempatan ini. Saya ada di sini sebagai mentor saudara. Saya mengajak saudara menemukan bapak di surga. Ada sambungan bapak dan anak ini. Kalau belum carilah. Lebih dari mencari emas tua. Kalau sudah seorang penambang saudara menemukan urat emas. Anda kan terus suri terus. Anda kan terus menggali sebanyak-banyaknya. Supaya Anda bisa membawa pulang emas sebanyak-banyaknya. Tuhan Bapak kita lebih dari emas tua. Lebih dari berlian. Lebih dari apapun. Saudara-saudara sekalian kalau di perjanjian lama umat tidak bisa berhubungan langsung dengan bapak di surga. Tidak bisa berhubungan langsung dengan Elohim yang bernama Yahweh. Tapi di perjanjian baru kita boleh berhubungan dengan dia. Jadi tidak taat laknat. Taat berkat. Dan itu orientasinya berkat just money. Tapi dalam perjanjian baru percaya berolah hidup yang kekal. Tidak percaya binasa. Pasti Tuhan tidak mengatur kehendak bebasmu yang harus bermain. Panggung jawabmu yang harus digunakan. Tuhan tidak membuat engkau percaya. Tapi Tuhan menyediakan sarana dan saudara harus merespon percaya atau tidak percaya. Yang percaya beroleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Tidak dikatakan yang dibuat percaya. Tetapi yang percaya. Tidak dikatakan yang dibuat tidak percaya. Tetapi dikatakan yang tidak percaya. Dan percaya seseorang itu bukan hanya saranalar mengakui Tuhan Yesus suruh selamat mengakui Allah itu esah. Percaya itu berarti menyerahkan diri. Berapa persen? Ya Anda tahu seratus persen. Penyerahan sepenuhnya itulah yang membuat saudara bisa memiliki pikiran Kristus. Pikiran anak Allah ini. Dengan pikiran anak Allah Anda bisa nyambung saudaraku dengan Bapak di surga. Saya belum sempurna tapi saya sudah mengerti apa artinya nyambung itu saudaraku. Saya mengerti. Saya belum sempurna tapi saya mengerti apa artinya nyambung itu. Dan rasanya kalau sudah nyambung itu saya ingin berkata seperti Petrus dan teman-temannya Tuhan buat kemah di sini kita happy-happy di sini. Tapi Tuhan berkata turun kamu belum selesai pekerjaanmu. Lalu kita berkata Tuhan aku capek. Belum lagi nanti aku dipikir cari nafkah cari uang. Aku sudah lewat mau naik mobil atau naik ojek juga sudah tidak terlalu beda jauh walaupun beda tentu. Aku capek Tuhan. Aku ingin membuat kemah dan aku menikmati keindahan bersamamu. Tapi suara itu terdengar inilah anakku yang kukasihi dengarkanlah dia. Jangan mendengarkan suaramu sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian betapa hebat menjadi anak dari Bapak di surga yang memiliki kemuliaan dimana kata kemuliaan itu belum mewakili dari keindahan yang sesungguhnya tentang dia atau dari dia. Kalau sudah nyambung begini aduh Tuhan aku mau disini saja kita bikin kemah disini Tuhan. belum tentu juga melayani orang kita kurang tidur kita capek capek belum tentu orang juga mau berubah capek kita melihatnya kita bilain siapa Tuhan yang dibilain belum tentu mau berubah belum tentu orang-orang yang bersama dengan saya berani mati itu juga melelahkan belum tentu jemaat yang mendengar khutbah mau berubah cuman menarik aja khutbahnya bagus atau gerejanya rasanya tidak seperti yang lain wah ini benar saudaranya mengakui kebaikan dan kebenaran firman ini tapi saudara tidak membayar harganya tidak nyambung juga ya percumalah saudara percumalah seperti guru minta pensiun kepada kepala sekolah sudah bapak kepala sekolah saya tidak mau ngajar lagi di kelas 4 tidak nakal nakal apalagi kalau sudah kelas SMA badung badung melawan lagi ya sudah deh mengurusan sama orang-orang ini Tuhan kirim orang lain saja tapi kan tidak boleh begitu saudara katanya mau pikul salib bersama Tuhan nah itulah pikul salib jadi mengenal betul Bapak di surga mengenal betul pribadinya dan yang pasti ketika kita mengenal hati Bapak kita memiliki perasaan Bapak kita juga bisa merasakan perasaan Tuhan Yesus 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 ketika melihat orang-orang Tuhan itu sabar sekali ia melihat orang-orang nakal badung tidak nuru tidak bertobat Tuhan masih sayang Tuhan sabar sabar jadi kalau kita tidak sabar berarti kita gagal bersikap patut terhadap dia pasti Tuhan akan mengimpartasi perasaannya jadi pelayanan bukan pekerjaan kerja apalagi segedar mengumpulkan masa untuk sebuah prestis atau harga diri pendeta dengan jumlah cemaat yang banyak tetapi kita mengerti apa yang dia kehendaki tatanan Tuhan ya tidak ingin seorang pun binasa dan saya kira sebagian saudara ini masih ada di luar pagar belum di dalam rumah saudara masih sibuk dengan urusan saudara sendiri anda tidak menangis bersama Tuhan saudara masih sibuk dengan urusan diri saudara sendiri dan saya kasih tahu anda akan selalu dalam keadaan tidak ada kepastian orang kalau mau hidup tidak bermasalah tidak bisa tidak bisa sudah punya rumah mobil itu pun akan bergerak terus belum punya pulau itu tidak sudah punya pulau pulau belum dibuat seindah indahnya terus jadi kalau ada orang kaya semacam itu dan dia tidak menghentikan laju syahwat nafsu daripada menikmati dunia saya boleh bilang tidak tidak usah ke gereja percuma kamu anak setan sebab yang kau minati itu jadi kodratmu saya juga nyumbang gereja pak Tuhan tidak mau lihat uangmu Tuhan lihat hatimu kecuali kamu memang bisnis wisata boleh tapi kalau cuma buat seneng seneng saja kamu habiskan uang berapa ratus miliar kamu lihat anak-anak tidak bisa sekolah kamu lihat desa-desa yang tidak punya air minum kok gitu Pak Eras ini yang diajarkan Tuhan Yesus saya bertanggung jawab menyampaikan sebagai juru bicaranya serigala mempunyai liang burung mempunyai sarang anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya you mengikut siapa ikut Tuhan seperti itu kurang dari itu bukan Tuhan Yesus yang kau ikuti Pak itu tidak wajar dari dulu Tuhan tidak wajar dari dulu dia tidak wajar yang membuat kau berpikir begitu itu gereja pendeta sesat yang membuat kau tidak mengenal injil yang benar tidak mengenal kebenaran memarkirmu ke dalam neraka atau paling tidak memarkirmu ke dunia ini wah Pak Eras sombong amat apa yang saya sombongkan coba apa yang saya sombongkan kayak paling benar saya tidak mengatakan saya paling benar itu yang diajarkan Tuhan Yesus sementara saya juga belajar untuk mengenakannya dia bukan bola liar yang mengeliling ke tempat ke segala tempat kemana saja tanpa bisa dimengerti kita harus mengerti kehendaknya makananku melakukan kehendak Bapak jadi aku harus tahu apa yang harus makan dan menyelesaikan pekerjaannya aku harus tahu tugas yang harus penuhi dia bukan seperti bola liar yang menggelinding ke arah mana aku tidak bisa mengerti dan mengenali memang tidak semua tindakan Tuhan bisa dimengerti tapi untuk kehidupan masing-masing kita kita harus menemukan tempat kita untuk mengabdi kepadanya apa yang menyenangkan hatinya kita bukan orang yang tidak pernah punya salah kita bukan sehari jadi pendeta baik saya pun juga sudah melewati tahun-tahun panjang sebagai pendeta yang waktu itu kalau saya mati saya masuk neraka saudaraku dan goresan salah itu masih ada di sebagian dalam jiwa saya tetapi kita mau berubah kita mau berubah itulah sebabnya kita bisa mengatakan dengan tulus sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus belum beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubah kembali ayo siapa yang berani ngomong begitu ayo ayo pendeta-pendeta berani ngomong begini sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus beriku kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan satu yang ku perlu ku mohon padamu sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus telah dan ku betapa rindu ku berkenan padamu sampai di rumah Bapak ku bertemu Tuhan ku berkenan padamu harus berani kita belum seperti Yesus berkenaan dengan manusia dengan kita orang percaya Bapak Bapak ditemui mau dikenal dia mau memperkenalkan diri sehingga dalam batas tertentu kita dapat mengenali Bapak dan memiliki pertalian hubungan saya kasih tahu satu kalimat sekolah Alkitab tidak menjamin pertalian ini terwujud jadi gereja yang harus bertanggung jawab mengkampanyekan ini dan saudara harus berani punya agenda hidup memiliki pertalian pertautan dengan Allah Bapak dan merasakannya sebab kalau pertautan ini terjadi Anda akan terdorong hidup tidak bercacat tidak bercelah karena tidak memelukai hati Bapak setelah merasa dunia bukan rumah kita akan siap pulang yang ketiga kita akan bela pekerjaan Tuhan tanpa batas kita tidak akan mencari keuntungan aku tidak boleh tidur nyenyak di kasur enak sementara saudara-saudaraku menderita sementara anak-anak mereka tidak bisa sekolah aku tidak boleh merasa nyaman dengan rumah bagus sementara aku melihat kerja-kerja terlantar sekolah-sekolah berantakan padahal mereka adalah masa depan kerja Tuhan itu tidak wajar Pak dari dulu ikut Tuhan tidak wajar dan saya mau katakan mau ikut aku ikut Yesus tidak wajar kalau begini tidak ada yang bisa ikut Pak Eras pasti ada orang yang disisakan untuk itu kalau kita bisa nekat untuk banyak hal kenapa kita tidak nekat ikut Tuhan Yesus kenapa kalau aku mencari kenyamanan sementara aku lihat pekerjaan Tuhan terpengkelai aku katakan aku kutuki diriku kalau sampai aku membiarkan pekerjaan Tuhan terpengkelai dan aku hidup dalam kenyamanan saya kutuki diriku saya hukum diriku supaya aku tidak mengutuki diriku sendiri aku harus melihat kebutuhan pekerjaan Tuhan yang terpengkelai sebab waktunya ini tidak lama kita berkejar kejalan dengan waktu kesempatan tidak bisa dibeli uang bisa dicari saya tahu ada banyak saudara termasuk orang-orang dekat saya yang ada di lembah kekelaman saya pengen nolong tapi saya tidak bisa sampai Tuhan mengajari saya kebenaran ini aku memang menghendaki mereka ada dalam ketidakpastian supaya mereka belajar mengenali aku aku mengerti Tuhan eras jangan jadi pahlawan kamu aku mengerti Tuhan melengkapi saya dengan keberanian saudara memang punya watak dari muda tapi yang satu ini kamu jangan jadi pahlawan karena aku meridik setiap anak-anakku supaya belajar mengenali diriku kepastian bukan pada keadaan sekitar tapi kepastian padaku kalau Tuhan membawa engkau dalam ketidakpastian ibarat nyawamu seperti telur di ujung tanduk percayalah kalau telur itu dikenggam Tuhan tidak akan jatuh percayalah dia hidup umat dapat memahami bapaknya sebagai anak-anak Allah sebab jika tidak demikian tidak bisa dikatakan dia berjalan di dalam terang berjalan di dalam terang itu kalau orang mengenal tatanan bapak mengenal pribadinya menemukan apa kehendaknya untuk kita lakukan dan rencananya untuk kita penuhi atau kita genapi jangan merasa sudah berjalan dalam terang hanya karena moral sudah baik sudah punya sepotong ilmu teologi dan bisa bicara tentang Tuhan jangan merasa berjalan dalam terang karena everything is okay running well jalan dengan baik smooth belum berjalan dalam terang ketika orang menemukan tatanan bapak mengenal kehendak bapak bagaimana kita meresponi bapak dengan hormat mengerti kehendaknya untuk kita lakukan dan rencananya untuk kita penuhi saya berkali-kali dalam doa berkata Tuhan beri aku kesempatan rasa-rasanya aku tidak punya kesempatan lagi dan saya sadar ada banyak orang merasa punya segudang kesempatan atau tidak peduli ada kesempatan atau tidak tapi saya sering berkata Tuhan beri aku kesempatan jangan berpikir karena Allah itu berdaulat secara mutlak maka Allah bertindak dalam kebijaksanaan kebijaksanaan yang tidak dimengerti dan manusia hanya menerima saja keputusannya apakah itu baik atau buruk Allah seperti itu Allah yang tidak cerdas dan umat yang tidak cerdas memperlakukan Allah yang cerdas menganggapnya tidak cerdas Allah kita cerdas dalam kedaulatannya dia memberikan tanggung jawab kepada masing-masing untuk dipenuhi Allah yang menentukan takdir dan umat hanya terima baik atau buruk dengan ucapan syukur itu bukan Allah yang cerdas Allah yang cerdas Allah yang memberikan kedaulatan masing-masing manusia untuk memiliki independensi memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan bertindak dan bertanggung jawab kalau kita berkata Allah itu adil harus jelas macam apa keadilan yang harus aku lakukan juga yang harus kukenakan dalam hidupku kalau kita berkata Allah bijaksana model bijaksana macam apa yang dimiliki bapakku karena aku anaknya yang harus kegelar aku selenggarakan dalam hidupku jangan berpikir menghormati Tuhan dengan mengatakan dia punya gendak bebas dan sesuka-sukanya dia bertindak umat hanya menerima saja apa yang dia lakukan engkau tidak pernah mengerti gendak Allah dengan baik engkau tidak pernah mengerti rentalan yang kau penuhi omong kosong engkau bisa mengatakan mengerti gendak Allah soal Allah menentukan segala sesuatu pakai pikiranmu dengan baik dengan sehat jadi sangatlah tidak mungkin kalau manusia yang keinginannya hanya digerakkan oleh Tuhan dalam berbuat segala sesuatu dapat memperhadiah mahkota pahala dan lain sebagainya tidak mungkin tapi Tuhan beri kita kebebasan lalu kita berkata aku memilih engkau Tuhan aku mencintai engkau Tuhan bagian apapun yang belum kau ambil dalam hidupku aku serahkan Bapak bisa disenangkan Bapak bisa dibahagiakan oleh orang-orang yang seperti ini jadi tidak mungkin manusia keinginannya digerakkan oleh Tuhan dalam berbuat segala sesuatu karena ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan lalu mendapat hadiah mahkota pahala apapun namanya nanti di pengadilan Allah jika segala sesuatu dikerjakan oleh Allah maka berasaskan keadilan Allah tidak perlu ada penghakiman tidak perlu ada pengadilan dikatakan sebagai penghakiman atau pengadilan adalah karena ada pembuktian adanya respon setiap individu yang patut mendapat upah atau hukuman pengadilan adalah tempat dimana keadilan dibuktikan dan dinyatakan berhubung keadaan masing-masing individu itu berbeda sesuai dengan penetapan Tuhan berdasarkan kedaulatannya ya maka setiap kita mendapat tuntutan yang berbeda saudara tidak akan mendapatkan tuntutan seperti yang Tuhan berikan kepada saya saya pun juga tidak perlu melirik saudara dan berkata enak dia gak enak di gua enak dia bijaksana amin yang diberi banyak dituntut banyak yang diberi sedikit dituntut sedikit saudaraku firman Tuhan mengatakan tetapi barang siapa tidak tahu akan kendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan bukulan ia akan menerima sedikit bukulan setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut yang diberi banyak dituntut banyak yang diberi sedikit dituntut sedikit saudaraku kita gak bisa bilang Tuhan aku capek aku gak mau kenapa harus capek capek Tuhan berkata aku beri kamu banyak tetapi jangan berkata saya gak diberi banyak siapa yang tahu jangan membela diri dengan ucapan itu Alkitab mengatakan mereka yang menggunakan talenta dan kemampuannya akan ditambahkan kepadanya kembangkan saudaraku firman Tuhan sudah cukup menunjukkan bahwa Tuhan memberi keadaan yang berbeda kepada masing-masing individu dan menuntut setiap individu sesuai dengan porsi bagian yang Tuhan berikan disini umat menemukan keadilan Tuhan yang sempurna Tuhan tidak akan menuntut seseorang melakukan sesuatu di luar kemampuannya oleh sebab itu bicara soal kesempurnaan juga relatif karena sempurnanya si A dengan sempurnanya si B berbeda itu tidak boleh tidak boleh direspon dengan pernyataan selama di dunia kita tidak sempurna hanya nanti di surga orang percaya itu soal sempurna tidak sempurna hanya Tuhan yang tahu tapi Tuhan mengatakan kamu harus sempurna oleh sebab itu harus dimengerti dan diterima bahwa setiap orang memiliki porsi yang khusus dan bicara soal porsi yang khusus ini saudara tahu betapa istimewanya setiap orang bukan bukan hanya jumlah jenisnya juga beda bukan hanya jumlah jenisnya juga berbeda betapa tidak sehatnya pikiran orang yang mengatakan bahwa Allah menuntut seseorang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan ketika ada premis yang mengatakan Tuhan menyelamatkan si dan tidak pedulikan yang lain ngerti gak seakan-akan Tuhan menuntut apa yang tidak bisa dilakukan orang itu dia dibisahkan selamat dia tidak dimungkinkan selamat betapa jahatnya Allah seperti itu Allah yang benar tidaklah demikian jelas sekali hukum atau tatanan bahwa Tuhan tidak akan menuntut seseorang melakukan apa yang tidak bisa dilakukan saya percaya dari pengamatan saya banyak orang Kristen yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dia punya seribu satu alasan engkau anggap remeh kesempatan itu engkau anggap murahan berkat khusus yang engkau terima bukan hanya jumlahnya jenisnya juga khusus istimewa yang engkau miliki tidak bisa dimiliki yang lain kenapa engkau tidak mengembalikan untuk Tuhan kalau Allah tidak menuntut apa yang tidak bisa dilakukan seseorang ingat kalau Allah tidak menuntut apa yang tidak bisa dilakukan seseorang maka Allah tidak akan pernah menetapkan kebinasaan orang itu yang tidak mampu melakukan suatu kebaikan Pikir Kalau Allah tidak menuntut apa yang tidak bisa dilakukan seseorang Maka Allah tidak akan pernah menetapkan kebinasaan orang itu Yang tidak mampu melakukan suatu kebaikan Sama dalam hidup orang Kristen Allah tidak akan menuntut saudara melakukan apa yang tidak bisa saudara lakukan Tapi kalau saudara bisa melakukan Anda tidak melakukannya Saudara berkhianat kepada Tuhan yang memberikan anugrah, kasih karunia dan segala kelengkapannya Allah tidak akan menuntut seseorang Yang tidak melakukan sesuatu oleh karena keberadaannya atau faktor lain Dan harus bertanggung jawab atas sesuatu itu Tidak mungkin Allah meminta pertanggung jawab kepada orang Yang tidak bisa bertanggung jawab karena keberadaan yang terbatas Atau ketidakmampuannya Jadi kalau ada hukum yang diberi banyak ditutup banyak Yang diberi sedikit ditutup sedikit Maka sangatlah tidak mungkin Allah menetapkan secara sepihak Orang selamat atau binasa Orang dipakai Tuhan dan orang tidak dipakai Tuhan Ingat ini Kalau ada hukum atau tatanan yang menyatakan Bahwa yang diberi banyak ditutup banyak atau sebaliknya maka sangatlah tidak Tidak mungkin Tuhan menetapkan sepihak untuk selamat dan yang lain tidak Atau dalam hidup orang Kristen Seseorang dipakai yang lain tidak dipakai Tidak mungkin Itu tergantung respon dan tanggung jawab individu Tuhan tidak mungkin mengintervensi jiwa batin manusia Sehingga orang tidak memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan Apa itu keputusan selamat Atau binasa Atau keputusan menjadi alat di dalam tangan Tuhan atau tidak Jadi kalau ada orang yang merasa tidak berguna Jangan berkata saya tidak dipakai Tuhan Tidak ada orang yang tidak dipakai Tuhan Tuhan memakai semua orang percaya Masalahnya Apakah kamu mau dipakai dan memberi diri untuk itu Tuhan tidak akan mungkin menetapkan kemalangan Kemalangan orang yang binasa Dan keberuntungan orang yang ditapkan selamat Tidak mungkin juga alat menetapkan Keberuntungan orang yang melayani Tuhan Yang memiliki pertalian hubungan dengan Bapak Dan yang lain tidak diberi kesempatan untuk itu Betapa jauh jarak antara fakta Bahwa Tuhan tidak menuntut seseorang di luar kemampuan Atau porsi yang Tuhan berikan Dengan menetapkan seorang selamat atau binasa Betapa jauhnya Sangatlah tidak mungkin Tuhan membuat penetapan tersebut Yang satu selamat yang lain tidak Yang satu dipakai Tuhan yang lain tidak Dalam konteks hidup orang percaya Sudara masih punya kesempatan Tetapi saya ingatkan Kesempatan itu bisa lenyap Bisa hilang Dan Anda tidak pernah punya kesempatan selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru bicara Tuhan Jangan sia-siakan kesempatan ini Tidak ada yang diuntungkan Kecuali saudara sendiri Tidak ada yang diuntungkan kecuali saudara sendiri Dan urusannya dengan Tuhan Biar kiranya roh kudus menolong saudara untuk memahami kebenaran ini Dibakar Untuk menemukan tempatmu yang benar di depan Allah Amin Terima kasih telah menonton!